Jika kamu membuka peta dunia, ada sebuah pulau besar di kanan atas Kanada yang biasanya berwarna hijau. Pulau itu adalah pulau Greenland. Pulau yang dinobatkan sebagai pulau terbesar di dunia ini rupanya menyimpan berbagai fakta yang cukup menarik untuk ditelusuri. Pada video kali ini, dunia air tujuh akan membahas mengenai keunikan dari pulau terbesar di dunia yaitu pulau Greenland. Tetapi sebelum ke videonya, bagi kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini karena dunia air tujuh akan selalu memberikan video-video yang menarik tentang dunia. Berenama Hijau, Tapi Tidak Hijau Meskipun berdasarkan namanya, Greenland berarti tanah atau daratan yang hijau, nyatanya hampir 80% wilayah Greenland tertutup oleh salju. Banyak pula yang membandingkan keadaan Greenland yang seolah terbalik dengan Iceland, yang notabene memiliki lahan yang lebih hijau. Namun penempatan nama ini sebenarnya tidak salah. Nama Greenland pertama kali diberikan oleh Eric Thorvaldson atau lebih dikenal dengan Eric The Red, seorang pemimpin bangsa Viking yang mendarat di pulau ini pada tahun 982 Masehi. Kala itu, suhu Greenland masih cukup hangat, sehingga alam yang masih hijau bisa terlihat dengan jelas. Pulau terbesar, tetapi sedikit sekali penduduknya. Dengan luas sekitar 2.166.086 km persegi ini, Greenland dinobatkan menjadi pulau terbesar di bumi. Walaupun begitu, penduduk pulau ini termasuk sangat sedikit, yaitu hanya sekitar 57.000 jiwa. Jumlah ini bahkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara kita, yaitu negara Indonesia yang berpenduduk sekitar 264 juta jiwa. Banyak pula yang bertanya, kenapa Greenland memiliki penduduk yang sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena rendahnya suhu di sana, yang menyebabkan banyaknya area di Greenland yang tertutupi oleh es dan salju. Dari total luas Greenland, hanya seluas 410.000 km persegi yang bisa ditempati oleh manusia. Fakta selanjutnya, yaitu Greenland tidak bisa dikategorikan sebagai benua. Jika kita melirik peta dunia, coba bandingkan lagi ukuran Greenland dengan benua Australia. Tampaknya sama besar ya? Jika dijelaskan tadi, Greenland punya luas sekitar 2.166.000.000 km persegi. Sedangkan benua Australia punya luas sekitar 7,6 juta km persegi saja. Walaupun tampak besar dan luas, Greenland tidak bisa dikategorikan sebagai benua. Itu dikarenakan penentuan sebuah benua bukanlah berdasarkan luas wilayah semata. Kategori benua juga bisa dilihat berdasarkan lempeng tektonik dari suatu wilayah. Lempeng tektonik pada Greenland masih menyatu dengan lempeng tektonik pada benua Amerika, bagian utara. Jika kita bandingkan dengan benua Australia, lempeng tektonik benua Australia sudah terlepas dari benua Asia alias sudah independen. Karena itu, kita tidak bisa mengkategorikan Greenland sebagai sebuah benua. Penduduk dan perekonomian Greenland Dengan populasi hampir sekitar 57.000 jiwa, Greenland termasuk pulau dengan penduduk paling sedikit. 12 persen penduduk Greenland adalah orang-orang Danis atau Denmark, sedangkan sisanya adalah suku Inuit. Sepertiga jumlah penduduknya mendiami kota terbesar dan juga ibu kota dari Greenland. Untuk perekonomianya, sekitar 2 per 3 pendapatan anggaran di Greenland berasal dari Denmark dan sisanya diperoleh dari mata pencaharian penduduk, yaitu memancing. Iklim Greenland Dengan 80 persen wilayah yang tertutup dengan salju, suhu di Greenland tergolong sangatlah rendah. Pada pesisir utara Greenland, iklimnya lebih dingin, bahkan pada musim panas pun suhu bagian utara bisa mencapai 0 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan dan Nuuk, suhunya sedikit lebih hangat. Walaupun begitu, suhu terdingin di kota ini bisa mencapai minus 18 derajat Celcius. Jadi ketika musim panas, suhu di kota masih cukup dingin. Sedangkan pada musim dingin, bisa mencapai membeku ditambah dengan iklim yang cukup berangin. Uh, bagaimana menurut kalian? Kualitas udara di Greenland adalah kualitas udara yang terbaik. Dengan sumber daya manusia yang rendah, Greenland mempunyai kualitas udara yang sangat bersih. Dan karena udara di sana cukup kering, menghirupnya pun tidak terlalu ternasa dingin seperti yang dipikirkan banyak orang. But still, untuk masalah temperatur yang dirasakan kulit manusia, masih dingin banget ya guys. Nah, itu dia tadi beberapa fakta mengenai Greenland. Ternyata pulau ini menyimpan banyak fakta yang menarik ya, untuk kita pelajari. Jika konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar dan like kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.